kenangan perindah seorang umidasi kenangan perindah terhadap bagi seorang umidasi selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya siap ya? siap kita ditemani oleh umidasi seorang jantung umidasi dia adalah fotografer di event-event yang ada di suragaya, di jakarta kalau ditanggil ya belum pernah ke bandung belum pernah ke bandung ya? kita punya tau sih kenalan dulu, itu kan bagi kamu-kamu yang belum tau umidasi ini siapa siapa boleh diperkenali umidasi itu bagaimana sih awalnya umidasi itu? sebetulnya saya mulai lahir gitu umidasi umidasi jadi yang sebetulnya sebagai fotografer jadi sekitar niklen sama panggung yang menarik adalah umidasi ini selain fotografer tapi dia juga iya apakah umidasi itu next level untuk cosplaynya atau waktu jadi fotografer itu dua-duanya jadi saya itu bukan fotografer sendiri bukan tetapi saya ada cosplayer yang ngefoto apa dulu? cosplayer dulu atau fotografer dulu? dua-duanya 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 halo ayah kamera akhirnya kamera terus gitu hahaha iya iya pokoknya daripada saya disebut sebagai fotografer cosplay saya lebih tep-tep menurut saya disebut sebagai cosplay fotografer eh cosplay fotografer cosplay yang ngefoto iya cosplayer yang ngefoto iya yang pernah ketemu pasti pasti karena fotonya pake iya 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 beliau ini kalo cosplay itu sering bawa kamera gimana-mana ngalaupun dengan bong cosplay seperti itu kalau dia kenapa terjunjung dunia fotografer kalau apa fotografernya iya kalau fotografernya itu dari oh dari sekolah itu kalau sekolah hanya menambahin gitu lain-lainnya iya kalau orang-orang lain-lainnya ya kalau ilmu itu bisa dari mana saja dari teman dari teman semuanya itu seperti kalau fotografinya kalau saya sudah hobi saya SMA jadi sekitar mulai 2007-2008 berapa ya iya betul tetapi kita mulai fokus ini fokus untuk memulai kawin di fotografin itu sekitar tahun 2014-2015 dari 2014 baru saya mau mengembangkan di fotografinya saya jadikan pekerjaan kali ini untuk untuk bisnis ya untuk bisnis ya sebelumnya sebelumnya hanya opi sebelumnya hanya opi ya oke oke terus kemudian ini kan kita tahu ya tahun ini ini banyak untuk foto di teman-teman di Jepang nah apatah ini fotografinya ini banyak itu di teman-teman yang Jepang untuk wasplay itu kalau saya di Jepang dan semacamnya itu juga opi jadi antara hobi dan kalau contohnya itu karena ini sebagai apa apa sebagai pekerjaan saya ambil semua jadi semuanya itu nah yang di Cipangkan itu sebagai hobi yang di bisnis ini oh iya kan gini hobi maka-maka kan nanya gitu kan maksudnya untuk harga atau untuk kakek gitu apakah ada yang bagian untuk untuk iya iya pasti beda soalnya kan ada yang ada yang sejati itu ada kalau kalau foto majalah itu mungkin lebih spesifik ini bisa bisa baru gimana itu melayani untuk terima terima untuk foto majalah kalau selama ini akan terima pasti tidak pasti terus kemudian beware wedding food perkenaan produk bisa sama kalau yang lainnya kayak birthday apa-apa itu masuk rumah yang belum pernah itu ini foto untuk property jadi foto untuk bangunan itu belum pernah tapi saya di yoga kalau foto untuk pet nah doang-doang doang-doang iya itu sebenarnya ini salah satu peta juga tapi belum ada kesempatan jadi buat kamu-kamu nih yang mungkin C7 team pasti juga bisa dong? C7 team bisa untuk C7 team mungkin kamu yang mau terlihat atau untuk wedding mungkin bisa atau jam ini jadi seperti itu nanti untuk link dan instagramnya mungkin gak di deskripsi atau tulis di bawah untuk bagi kalian yang pengen foto bisa langsung ke studio-nya kalau ini ada di BBC nah kemudian ini ini kan masa pandeminya nih nah itu kondisi pandeminya itu supaya untuk bisa foto-fotografi gak penting ordernya itu dari mana ya nah itu itu karena foto ini adalah foto yang yang langsung bertemu dengan klien itu emang agak susah untuk pandemi agak menurun ya karena orang-orang resmi juga berbahaya ya makanya walaupun itu ya kan tetap saya saya tetap menerima tapi tidak protokol kesehatan dan jumlahnya saya benar jadi yang kayak wedding yang rame-rame itu saya kemungkinan besar saya gak menerima kalau kamera tapi kalau yang single yang saya terima dengan protokol kesehatan supaya aman supaya aman supaya aman iya nah itu kan saya juga itu juga di tekan lain itu kan ada jualan-jualan beberapa produk nah itu untuk terima desain juga iya terima yang sampai berapa ini desain apapun kalau saya desain apapun yang sampai saya gak bisa kerjakan itu aja sih jadi jadi bisa umumnya saya desain yang desainnya grafis jadi kalau kayak desain gajul saya ambil grafis kalau desain grafis kayak gambar desain ini gambar kaos kayak gini bukan gambar itu besar desain poster vanaging macam-macam yang selama saya bisa oh gitu ya jadi masih bisa terima ya untuk kita jadi habis jadi habisnya oke oke itu sekilas cerita ini desain sekarang kita mau klik nih ada 5 pertanyaan sulit harinya ada 5 pertanyaan sulit buat ini ываем saya sempat tanya apakah mau dibocorin pertanyaannya ternyata beliau lebih menyukai jangan dah lebih seru kalau penasaran ekspresinya tak sempat pertanyaan pertama apa kabin ingin bagi seorang yang berdua selamat menikmati sulit ya cinta adalah kosong yang gue sakit adalah cinta anggur enggak, apakah gue cinta hobi seorang yang menjelis beneran-bener nih saya pekanya-pekanya langsung lihat di taman tuh pacaran gimana karena ini balai-balai juga nyirah, nyirah nyirah karena kalau menurut saya arti dari kita sendiri bisa berbeda-beda setiap individu yang mengatakan kami nah ini memang kenapa itu sih? nah saya mau nyanyi terawak silahkan diri jernah sendiri aja kalau itu sama nyirah nyirah ya iya tapi kayak gini kebanyakan mungkin gini makanya nomor 2 aja deh hmm hmm gimana 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 sih kayaknya nomor 2 tidak gini single lah ya bang oke lah single lebih-lebih-lebih lagi cerita yang apa bagi seorang ini dari situ gimana hmm hmm pertama itu homo sapiens oke kedua itu yang berbeda-beda dari saya yang eh tadi yang ketiga itu ini agak-agak ya ya kan ketinggalan ya yang bagus di foto saya yang bagus yang bagus kalau saya foto yang bagus kalau di foto oh buat apa-apa itu kan jadi masih uniknya dari seorang yang bagus ya jadi enak kan gak perlu bayang mobil lagi hehehe gak perlu bayang mobil lagi iya oke oke kalau punya hehehe terus gini kan banyak yang bilang kenapa kekanya itu ngasih kayak nomor 2 kenapa kekaknya kan banyak yang bilang kalau seorang fotografer itu kan masih ngasihnya mobilnya kekaknya tegak ya kan terus kalau misalnya dia nih punya pacar berbeda punya kakaknya hehehe terus harap maksudnya gak boleh gitu betul ya kira-kira yang pertanyaannya nomor 3 adalah dedikasi buat pekerjaan atau memenuhi itu bukan pakaian yang yang itu makanya pacarnya yang lebih cantik ya makanya pacarnya cari yang lebih cantik ya ya ini aduh ini cuma ini cuma dedikasi kekerjaan atau memenuhi bentukan pacar kalau saya memilih kerja tetap kerja iya soalnya kalau nanti gak dapat duitnya mau makan apa hehehe tetap kerjaan ya tempat ini juga sih harus atau kenangan perindahan seorang umidosi mungkin ada yang kenangan perindahan wow waduh bagi seorang umidosi itu apa hehehe itu yang sebenarnya apa iya maksudnya yang momen yang kita perlukakan seorang umidosi itu apa waduh iya waduh ini mungkin KKK saya beli kamera baru dengan WSSD waktu geser kenal gini aduh seorang pacar itu itu kenangan yang indah tapi aduh bingung gitu ini aku ingin dapet kameranya tapi kartunya kenal gini kenal gini pakai apa pakai kartu ATM yang masih 10 juta gitu akhirnya gak pulak balik ATM buat ngambil sisa duitnya di transfer kan bisa? iya nah waktu itu saya pakai apa DRI apa yang paling limitnya paling rendah jadi transfer geser itu 10 juta ngambil dunia maksimal satu hari 2,5 transfer transfer maksimal 2,5 itu untungnya 15 juta tapi itu ada effort ada effort kan kamera nya itu berarti kan kalau cuma untuk hal yang biasa saja jadi bahkan waktu itu sampai saya diantaring ini apa orang yang jual ini itu motoran ke ATM itu itu kenangan yang paling terlibat oke oke pertanyaan yang yang nomor 5 juga saya tahu itu bro itu kan setiap main game ternyata beliau itu juga seorang denger emm apa yang akan dipilih membeli PS5 atau kamera mahal hmm susah tapi ya kalau sama-sama ada duitnya saya pilih kamera mahalnya yang 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 kamera kamera di harga PS5 gak dapet yang bagus tapi kalau misalnya kalau tanpa beli PS5 kameranya ini wangnya enggak cukup betul kamera mahal apa maksudnya paham wang jadi kalau misalnya ini ehe kesejaman terbit kalau beli beli PS5 kan nggak mungkin bisa beli beli belinya kalau beli PS5 Cuma nggak bisa beli kamera, tapi kalau beli kamera harganya pasal lengan, tapi dana nya ada Ini posisi saya punya kamera atau tidak? Posisi... karena pengen suatu kamera itu gitu ya? Oh.. Karena antara itu dengan dana yang ada sekian Pilih kamera? Oh, tetap kamera? Iya Walaupun sudah punya kamera begitu? Makanya saya tadi tanya Apa sih dia punya kamera? Posisi sekarang, posisi sekarang punya kamera, tapi ada kamera itu kan selalu ada yang lebih berbeda Maksudnya untuk mencapai itu gitu Hmm.. Kameranya kompor kebel Hmm.. Kayaknya kamera ya rata ya? Tengok kamera? Tengok kamera ya Hmm.. Kenapa sih? Alasannya, hmm.. Karena apa ya? Kadang-kadang 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 kalau gaming ya Ya tetap saya suka bikin Tetapi.. Ya itu-itu aja Tapi kalau saya dengan kamera, saya bisa mengeksplor sesuatu Ya.. Ya.. Sudah-sudah ke.. Apa ya.. Sudah kesukaannya saya, sudah komponnya saya Oh.. Masih pun saya juga suka gamer, Jangan game Tapi.. Ehm.. Kalau dengan kamera, saya mungkin lebih menulis komodnya Jadi menulis komodnya? Iya.. Iya.. Udah capai kokotet ya main game Hehehe.. Kita main game Hehehe.. Kita main game Ya.. Iya.. Oke.. Itu kayak gitu, itu sudah Pertanyaan lima pertanyaan sudah terjawab Oleh seorang ini besok Dengan satu pertanyaan yang menyerah dia Hehehe.. Oke.. Terima kasih buat waktunya Terima kasih buat menonton Saksikan kita Untuk Di channel-channel berikutnya Bagi topik-topik yang lebih menarik Oke.. Jauh.. Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Dan dukung gue terus ya..